Katanya, orang yang belum sidi atau belum dibaptis, kalau punya dosa masih ditanggung sama orang tuanya. Kan kadang kita sebagai orang tua, nggak sadar atau refleks kalau anaknya ini, kadang kita marah gitu. Jadi, jangan kayak gitu, ini kayak gitu. Itu gimana kira-kira? Dosa itu tanggung jawab pribadi gitu, bukan keluarga. Jadi, umpamanya kalau keluarganya ini kita doain supaya dia nggak aneh-aneh atau gimana. Dosanya itu kan tetap masing-masing kan, personal gitu kan. Mungkin dia nggak berani komen di Youtube atau Instagram atau Whatsapp. Dia langsung ke saya, tiba-tiba dia nanya, Bang, nanya dong, jelasin puasa dalam Kristen gimana sih? Bagaimana tanggapan Pak Pendeta tentang masturbasi? Apakah menurut Alkitab, Fitrus? Halo, pemirsa. Kali ini kita ketemu lagi di Tayo. Udah nyampe episode 24 kayaknya. Oke, pertanyaan Kak. Iya. Katanya, orang yang belum sidi atau belum dibaptis, kalau punya dosa masih ditanggung sama orang tuanya. Itu gimana tanggapan? Ya, itu memang ada anggapan tradisi dalam gereja yang mengajarkan seperti itu. Artinya, anak-anak yang belum dewasa itu kan berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Nah, sidi itu kan secara harfiah artinya dewasa. Menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu salah satu poin ya, salah satu apa istilahnya ya. Ya, poin dalam kategori dewasa itu artinya dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan sendiri dalam artian bahwa dia bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang dia ambil. Nah, tetapi bagaimana dengan dosa? Dosa kita kan sebenarnya sudah ditebus oleh Kristus. Jadi, ya setiap orang yang memilih untuk percaya kepada Kristus, maka dia sudah ditebus dosanya. Nah, sementara jemaat yang belum di sidi atau dibaptis dewasa, itu kan berarti dia belum menyatakan imannya kepada Kristus. Dia hanya mewariskan iman orang tuanya. Nah, tapi apakah mereka diselamatkan? Maksudnya, dosa mereka kemudian menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Saya kira kalau mereka sudah mewarisi iman orang tuanya, maka mereka masuk ke dalam keluarga, bagian dari keluarga yang diselamatkan. Jadi, kasihan juga kalau mereka harus menanggung dosanya kan. Ya, dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus, termasuk anak-anak kita. Kan ada cerita dalam Alkitab, ketika satu orang percaya, maka seisi rumahnya diselamatkan. Ya kan, berarti seisi rumah itu berarti sampai anak-anak kecil. Bahkan Yesus sendiri justru mengajarkan kita untuk belajar dari anak-anak kecil. Kepolosan mereka, sikap iman mereka itu lebih real dibanding orang dewasa. Karena kalau orang dewasa itu kan sudah syarat dengan kepentingan ya, dan sudah terpengaruh oleh banyak hal. Bahkan sudah lebih gampang, sudah lebih banyak cara untuk mengelak, atau berbohong, atau mencari-cari selah. Sementara kalau anak-anak kecil kan, itu terung polos. Dia kalau salah ya, dia bisa. Dengan polosnya bilang, maaf, atau saya salah, saya sudah bikin mama marah, atau papa marah. Itu anak kecil, seperti itu ya. Jadi, mungkin bukan dosanya ditanggung oleh orang tuanya, tetapi poin yang mau ditekankan disitu bahwa setiap keputusan yang dia ambil, atau yang dia buat, ada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia melakukan kesalahan, melakukan pelangkaran-pelangkaran, maka orang tua ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia perbuat itu. Begitu, mungkin akan itu lebih baik begitu ya. Daripada menanggung dosa. Tapi kalau, kan kadang kita sebagai orang tua, nggak sadar atau refleks kalau anaknya ini, kadang kita marah gitu. Jadi, jangan kayak gitu. Ini kayak gitu. Itu gimana kira-kira? Apakah memang wajar? Takutnya kan kita nggak sengaja, tiba-tiba kamu nggak boleh kayak gini. Takutnya dia jadi stres atau kepikiran. Sebenarnya, marah itu kan manusiawi banget ya. Tapi, jangan sampai kita selalu berpikir bahwa marah adalah solusi dari setiap kesalahan yang diperbuat oleh anak-anak kita. Marah itu sebetulnya adalah wujud bahwa kita sangat mengasihi anak kita. Apalagi kalau misalnya pelanggaran yang dia buat itu sudah, kategorinya sudah, kalau di negara mungkin sudah extraordinary. Extraordinary crime ya kalau di negara kita. maka wajar kalau orang tua marah. Karena ekspresi marah itu merupakan bagian dari cara kita menegur anak. Tetapi, orang tua harus bisa mengontrol diri, karena orang tua kan yang lebih dewasa ya. Secara iman, secara emosi, secara mental. Mengontrol diri, jangan sampai ketika dia marah, dia mengeluarkan kata-kata yang bersifat kutub. Atau kata-kata yang membuat anak itu memiliki akar pahit. Yang akhirnya membuat sang anak ini membenci orang tuanya. Jadi ketika orang tua itu marah, sedapat mungkin dia harus mencari waktu untuk menjelaskan amarahnya itu. Kenapa dia marah dan harus mau minta maaf. Ketika dia marah, dia harus mau minta maaf kepada anaknya. Karena ini juga bagian dari pembelajaran. Nanti anak itu ke depan akan belajar, oh saya boleh marah, tapi saya harus bisa menjelaskan kenapa saya marah. Dan saya harus minta maaf ketika saya marah. Karena kita tidak tahu kan ekspresi dari anak kita, dia mengalami tekanan apa gitu. Atau emosinya terganggu seperti apa. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana anak itu. Mungkin dia diam aja, tapi dia mencari cara untuk membalas atau melampiaskan kekesalannya itu misalnya kepada adiknya, atau kepada teman-temannya, atau kepada orang lain. Itu bisa terjadi. Oh gitu. Terus kalau nggak salah, saya pernah ada dengar, kalau dosa itu tanggung jawab pribadi gitu. Bukan keluarga, jadi umpamanya kalau keluarganya ini kita doain supaya dia nggak aneh-aneh atau gimana. Dosanya itu kan tetap masing-masing kan. Personal gitu kan. Tanggung jawabnya kepada Tuhan ya. Nah inilah masalahnya kembali kepada ajaran ajaran atau doktrin dari masing-masing gereja. Kalau di gereja kita itu kan anak kecil itu biasanya diserahkan. Penyerahan anak. Penyerahan anak itu artinya apa? Artinya anak itu kita bawa ke gereja untuk dibentuk di gereja. Bukan atas kemauan anak itu sendiri, tapi karena keinginan orang tua. Ketika orang tua menyerahkan anak itu, maka sebetulnya pada saat yang sama dia mau mengatakan bahwa anak ini adalah ada di bawah asuhan saya. Maka setiap keputusan yang dia ambil itu ada peran saya di dalam pengambilan keputusan itu. Dan kita harus ingat bahwa anak-anak belum sepenuhnya mengenal apa itu dosa, konsekuensi dosa. Yang tahu apa itu dosa, konsekuensi dosa, dan sebagainya itu adalah orang tuanya. Meskipun mungkin di sekolah minggu anak itu sudah belajar bahwa Yesus sudah menembus dosa, dan dosa itu membuat kita binasa, dan sebagainya. Tapi kan anak belum punya gambaran yang cukup untuk memahami itu. Dia baru gambaran yang kasar yang dia tahu. Dan mungkin ya masih masuk dalam wilayah imajinasi anak-anak lah. Dia masih membayangkan dosa itu seperti dalam film-film superhero atau film-film yang dia tonton. Nah namanya anak kan gambarannya seperti itu. Maka orang tua tetap punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak termasuk imannya. Pembentukan iman. Jadi bagaimana misalnya ketika seorang anak dimasak anak-anaknya, dia kehilangan imannya. Nah itu harus ada peran orang tua di dalamnya. Karena anak itu dia mengambil keputusan tidak. Mungkin karena dia belum tahu. Mungkin karena dia tidak tahu apa-apa. atau dia belum mendapatkan cukup pengetahuan. Maka pasti orang tua punya peran di situ. Sehingga ada gereja yang mengajarkan bahwa dosa anak ini akhirnya menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Iya seperti itu. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya. Dia cuman mungkin dia gak berani komen di Youtube atau Instagram atau Whatsapp. Dia langsung ke saya. Tiba-tiba dia nanya. Bang nanya dong. Jelasin puasa dalam Kristen gimana sih? Cuman itu aja udah. Lagi-lagi Kristen itu kan banyak. Di dunia ini aja. Secara aliran yang paling besar itu ada Ortodoks, ada Katolik, ada Anglikan, ada Protestan. Itu empat aliran yang besar. Masing-masing mempunyai ajarannya tentang puasa. Intinya di dalam kekristenan itu puasa itu lebih kepada pengendalian diri. Bukan soal menahan lapar, menahan minum. Itu hanya bagian kecil dari puasa. Tapi bagaimana kita mampu mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, hasrat kita. Itu yang lebih penting. Karena percuma juga kita nahan lapar tapi kita beli handphone terus, beli mobil baru, beli ini. Akhirnya sampai uang habis begitu saja. Atau kita menahan lapar dari pagi sampai dengan sore, malamnya kita makan dua kali lipat, empat kali lipat, atau makan lebih banyak dari biasanya. Sia-sia makna puasa itu. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana puasa di dalam kekristenan, maka sekali lagi kembali ke tradisi kristen yang mana. contoh saja, tata cara puasa. Ada gereja yang mengajarkan bahwa puasa itu cukup tidak makan. Boleh minum. Tapi, minumnya itu juga harus air yang bening ya. Bening. Jadi, bukan air yang berwarna. Bukan susu, bukan kopi, bukan teh, dan sebagainya. Jadi, harus air. Kalau orang bilang air putih. Tapi, sebenarnya air bening. Ada yang mengajarkan seperti itu. Ada yang mengajarkan tidak makan dan tidak minum sama sekali. Jadi, makanan maupun minuman itu tidak boleh. Nah, ada juga yang mengajarkan makan sampai kenyang itu sehari sekali. Terserah mau jam berapa saja. Mau pagi, siang, malam. Yang penting dia kenyang hanya sekali di dalam satu hari. Itu ada yang mengajarkan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kita boleh makan daging satu kali dalam satu hari. Selebihnya ya, mungkin makan sayur dan sebagainya. Dan mengurangi porsi makanan. Nah, ada juga yang mengajarkan puasa diakonia. Jadi, di kampung saya dulu pernah ada namanya puasa diakonia. Artinya, kita membatasi belanjaan kita hal-hal yang tidak terlalu penting kita kurangi lalu kemudian uang yang biasanya kita spend, kita keluarkan untuk belanja itu kita alihkan dalam bentuk diakonia. Ada juga yang seperti itu. Dan banyak lagi ajaran-ajaran tentang tata cara puasa. Itu baru tata cara puasa. Belum soal pengaturan waktunya, ada yang bilang dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Ada yang bilang 24 jam dan macam-macam. Dan ada juga yang beragam tafsir mengikuti toko-toko Alkitab. Misalnya puasa Daud, puasa Esther, dan sebagainya. Puasa Yesus mengikuti toko-toko Alkitab. Kalau ditanya mana yang paling benar saya kira tidak ada yang bisa dikatakan oh ini yang paling benar ya ini salah. Tapi yang paling penting adalah kesadaran kita untuk melakukan puasa itu. Kita mau ikut tradisi yang mana pola yang mana atau kalau kita bergereja di satu gereja ya kita ikuti aja ajaran di gereja dimana kita bertumbuh diajarkan oleh pendeta kita oleh gembala kita oleh pastor kita yaudah ikuti saja disitu gak usah terlalu karena gak suka dengan tradisi di dalam gerejanya lalu ya supaya dia tidak usah menahan lapar dan menahan haus maka dia mencari pembenaran dari gereja lain saya kira itu kurang bagus ya lebih baik kita bertumbuh saja mengikuti pola dan tradisi yang ada di gereja kita oke oke minum dulu kak ini ini pertanyaan saya out of the box habis ini ini harus dikocok ini pertanyaannya bagaimana tanggapan pak pendeta tentang masturbasi apakah menurut Alkitab ini yang nanya mencari pembenaran atau mau tahu kali cuma sekedar ingin tahu saya selalu mengatakan di podcast ini bahwa kekristenan itu bukan agama hukum artinya ada satu tindakan yang boleh atau tidak boleh semuanya kembali kepada keputusan etis jangankan masturbasi misalkan membunuh membunuh dalam kekristenan boleh atau tidak Alkitab jelas melarang firman Tuhan melarang tapi dalam kondisi tertentu misalnya dalam peperangan atau dalam kondisi terjepit misalnya dia satu-satunya tindakan yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain adalah dengan mematikan orang lain contoh kayak begal kemarin kemarin Tuhan sempat viral orang di begal terus dia lawan akhirnya dia jadi tersangka begalnya jadi saksi itu karena kita mengacu kepada hukum hitam putih saya kira kekristenan berangkat dari tradisi etika saya pernah ikut seminar dari seorang ahli hukum Indonesia Bapak Jimli Asyidik dia pernah menyampaikan seminar di depan para pendeta di puncak pada waktu itu dan dia bilang begini salah satu kelemahan hukum di Indonesia adalah kita menggunakan pendekatan deontologis deontologis itu adalah benar salah apa yang benar menurut aturan hukum maka ya itu benar dan apa yang salah yaitu salah tidak mengkaji lebih jauh tentang alasan seseorang itu melakukan kejahatan nah lalu kemudian Pak Jimli Asyidik ini bilang harusnya orang kristen berjuang supaya di Indonesia itu hukum itu berdasarkan etika karena hukum yang berdasarkan etika kita akan mempertimbangkan alasan seseorang mengambil keputusan itu misalnya kenapa dia harus memukul kenapa dia harus menjadi pekerja seks komersial kenapa dia harus misalnya menonton film-film dewasa misalnya ada alasan di belakang semuanya itu dan alasan itu bisa saja membenarkan tindakannya misalnya kenapa dia harus memukul kenapa dia harus membunuh melukai dan sebagainya atau menjadi pekerja seks komersial atau menyaksikan film-film dewasa dan termasuk tadi soal masturbasi kita harus lihat pada setidaknya tiga pendekatan yang pertama itu yang deontologis tadi benar atau salah di dalam Alkitab dibilang seperti apa hukum negara kita mengatur seperti apa nah kalau misalnya hukum dan Alkitab itu sudah mengatakan bahwa tindakan itu adalah salah maka kita ke pertanyaan yang kedua baik atau buruk baik tidak tindakan itu misalnya contoh kasus pembegalan tadi ketika dia melakukan perlawanan terhadap para begal ini baik enggak itu keputusan yang baik atau keputusan yang buruk kalau misalnya dia tidak melawan akan seperti apa nah itu pendekatan yang namanya teleologis pendekatan lebih kepada dampak bagi dirinya dan bagi orang lain nah kalau misalnya disitu dikatakan bahwa oh ternyata keputusannya itu baik meskipun salah ya kayak itu tadi lah dia melawan orang atau memukul orang itu kan salah secara hukum dan salah secara kitab suci tapi baik dalam situasi pada saat itu sehingga keputusannya itu dianggap baik lalu kemudian masuk pada pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan konteks tepat atau tidak tepat tepat gak dia melakukan itu dalam situasi pada saat itu dalam kondisi pada saat itu kalau misalnya tepat maka bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata perbuatannya secara hukum secara kitab suci itu salah tapi dalam situasi kondisi pada saat itu apa yang dia lakukan adalah itulah yang terbaik lalu kemudian dalam konteks dimana peristiwa itu terjadi tindakan dia adalah tindakan yang tepat maka secara etis tindakannya itu dianggap dilakukan berdasarkan keputusan etis sehingga tindakannya itu dapat dibenarkan artinya salah tapi bisa dibenarkan kalau misalnya hukum di Indonesia seperti itu maka saya kira tidak akan ada lagi orang-orang yang dihukum lalu kemudian mengalami ketidakadilan dia sudah berjuang tapi tidak mendapatkan apa yang dia cari itu seharusnya bisa kalau misalnya diterapkan di Indonesia dan saya pikir saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimde Asidik soal hal itu kita harus lebih banyak menggunakan pendekatan etis dalam melihat sebuah hal daripada hanya menggunakan pendekatan deontologis tadi kembali ke pertanyaan tadi soal masturbasi masturbasi itu kita kaji saja menurut tiga pertanyaan tadi benar atau salah di dalam Alkitab memang tidak ada ajaran soal masturbasi itu tetapi apakah itu masuk ke dalam kategori penyimpangan seksual kalau itu masuk ke dalam kategori penyimpangan seksual maka Alkitab akan mengatakan itu sesuatu yang salah tapi kemudian muncul pertanyaan berikutnya baik enggak buat dirinya atau tidak baik dalam pengertian nafsu setiap orang itu kan beda-beda ada yang gampang terangsang ada yang butuh waktu ada yang bisa kendalikan ada yang enggak bisa kendalikan sama sekali dalam situasi seperti itu mana yang lebih baik yang bisa dilakukan biasanya untuk hal seperti ini kita perlu bantuan psikolog konselor atau orang-orang yang bisa menggali secara kejiwaannya kalau memang dia punya masalah kejiwaan ya kita perlu pendekatan yang berbeda terhadap hal-hal itu dan mungkin dokter akan menyarankan kepada dia yaudah kamu masturbasi saja nah kalau misalnya dokter mengatakan begitu lalu alkitab katakan salah bagaimana disini tinggal penilaian yang ketiga tepat atau tidak tepat kalau dia melakukan masturbasi di depan banyak orang itu kan tidak tepat tapi kalau dia melakukan masturbasi sendirian di dalam kamarnya dalam kasus yang tadi dia mengalami masalah secara kejiwaan dan sedang dalam proses kalau di dalam kejiwaan itu namanya terapi ya dalam proses ya kayak berobat lah sedang dalam proses pemulihan ya hal-hal seperti itu masih bisa dibenarkan tapi kalau misalkan secara kejiwaan orang itu normal secara fisik orang itu normal dan seterusnya lalu lalu kemudian masturbasi itu dijadikan pelampiasan seksualnya semata-mata hanya untuk mencari kesenangan nah disini baru kemudian kita katakan ya ini sudah tidak benar secara alkitabia sudah tidak baik ya karena kan kalau kita baca artikel-artikel kesehatan itu kan masturbasi itu kan punya dampak dampak kesehatan bagi si pelaku maka dari dua pertimbangan ini aja dia sudah gugur maka itu bukan sebuah tindakan yang bisa dibenarkan seperti itu jadi mungkin akan lebih baik kembali kepada case per case per orang per orang tidak bisa dipukul rata jadi kalau misalnya si penanya ini ya kita harus kaji dia dulu dia punya masalah tidak nah kemudian sudah konsultasi ke dokter belum dokter menyarankan seperti apa kalau dokter bilang berhenti ya sebaiknya berhenti aja oke oke pemirsa untuk episode kali ini cukup sekian kita ketemu sampai episode selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati